Hai semuanya Hai sekarang kita akan memperkenalkan diri kita oke mulai dari Nama aku Haiko, aku disini berperan sebagai Suci Nama aku Cinta Brian dan aku berperan disini sebagai Errol Dan aku Syirazdiana berperan sebagai Rindu Rindu bukan ya? Rindu Aku Junior Roberts berperan sebagai Devan Ini kita kan ngejelasin karakter masing-masing gimana sih? Coba ada disitu dulu dong Karakter Suci kayak gimana? Suci tuh pokoknya orangnya Suci banget Dia baik hati orangnya Dia itu penyayang keluarga Dia kan punya anak Cama ini suaminya satu nih Cepet ini kenapa sedua? Kepet ini dua nih Aku disini berperan sebagai Errol Errol itu adalah seorang suami yang sangat menyayangi istri dan anaknya Dan ya begitulah Bapak-bapak again Bapak-bapak Dan aku karakter Lindu itu Kok Lindu? Rindu itu karakternya Penyayang Baik hati Sayang banget sama ibunya Dia adalah Ketau yang baik-baik doang sih Belom dong Sabar dong Bapak buru-buru banget Pak Tandu loh Rindu itu baik hati Penyayang Sayang banget sama ibunya Terutama Dia adalah gadis desa yang polos Eh Rindu Sebenarnya karakter asli dengan Sama banget Makanya kayak aku gak usah acting Oh oke Kayak ini aku Rindu itu pemalu, pendiam Sama kayak Ochi Itu kayak Pas disuruh Eh jadi ketawa Ketauan dari luar Cuma orang pentayaran yang boleh ketawa Kamu gak dibayar jadi kamu gak boleh ketawa Ya gitu Jadi kayak Ya gak susah lah jadi Rindu sama soalnya Percaya-percaya Kagak Oke Ya Devan karakter anak muda yang sudah mulai Karakter 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 Bacat Bacat Devan itu karakter anak muda yang sudah mulai beranjak dewasa Yang sudah mulai tunangan dan Lanjutannya harus nonton aja deh Bahaya nih spoiler nanti ya Pribadinya gimana? Pribadinya itu sosok yang dewasa Yang baik Pinter Sebelas dua belas lah ya Mau Rindu ya Sebelas Ya makanya kita barengan ya Maksudnya shootingnya barengan Hehehe Oke Tema dari 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 Sinetron ini adalah Rindu Menceritakan kerinduan Gitu Nanti pokoknya Ini tuker ini tuker ini tuker ini tuker ini tuker ini pokoknya Pokoknya ini rindu ini rindu itu Ini ngomong apa sih? Ya kan dikasih Maksudnya kan dikasih Kayak spill spill dikit Tapi jangan semuanya terspoiler Iya Ini ceritanya Bisa Bener kan Tentang gimana cara kita menyayangi seseorang Entah itu pasangan Keluarga Orang tua Intinya ini bisa diterima Oleh masyarakat yang Dari berbagai macam kalangan Mulai dari yang muda Dewasa Sampai mungkin yang Lanjut usia Ya Jadi tantangan buat aku adalah Ini kan perannya kan Punya anak Punya suami Sedangkan aku Aku masih Ya aku kan yang Gak punya suami Gak punya anak 14 tahun 14 gak tuh 15 Aku 20 Sudah 20 Tapi Ya jadi itu Tantangannya disitu Aku harus menjadi seorang istri Harus menjadi seorang ibu Gimana caranya Asli kan gak punya Jadi tantangannya itu Tantangannya itu Aku harus bisa merubah karakter Dari sinetre yang kemarin Yang sama-sama Punya anak juga Punya istri juga Gimana caranya aku bisa ubah Biar gak orang sama ngeliatnya Itu agak berat buat aku Karakternya rindu kan gitu Oci juga gitu Jadi sebenernya gak ada tantangan Aduh Gak 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 Ini butuh banget masuk film nih orang nih Dengerin dulu Jadi disini adalah tantangannya Hampir setiap scene di episode awal Yang udah aku syutingin ini Setengahnya adalah scene menangis Scene menangis Jadi kayak dibalik aku yang cheerful Dan curia ini Aku harus menangis Gitu Jadi kayak Cukup Harus konsentrasi aja sih Gitu Iya kan Gak bisa dong Kaya konsernya dari sebelum tag Gue udah yang sedih Begitu tag Kan sebelum tag Gue tetep yang kaya Gak ada yang lupa Aku pendiem Jadi Ya Apa sih Ci Karena gak sih Kita semua tuh pada diem aja Ya udah Biar lu susah itu Ya udah udah gitu doang Cuman gini Dia mau bilang dia pendiem Tapi dari tadi Dari tadi yang paling banyak ngomong siapa Gitu Tapi intinya aku pendiem Kalo aku bisa dibilang Hampir baik sama Cinta ya Karena aku judul sebelumnya juga yang Banyak banget movement Banyak banget pergerakan Yang karakternya hyper dan cukup Introvert banget Nah kalo disini udah mulai menjadi sosok yang dewasa Yang lebih banyak kalemnya Lebih banyak wibawanya Gitu sih Disitu perubahan itu yang aku harus ubah Oh aku Iya Kita bertiga pernah Iya 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 Sekarang Coba diem dolong Sekarang bangun kemistrinya gimana ya Kita udah seling kenal Jadi dari situ Itu udah udah gampang lah Bangun kemistrinya Kita semua orang Bali jadi gampang Eh lupa Ada orang Sunda Eh Sunda Oh Sunda Tolong banget Tadi kalo aku lah Berarti udah pernah shooting sama kalian semua dong Oh iya Oh iya udah Berarti juga aku udah pernah satu judul Berarti kemistrinya mah Cuman dulu kalah Kemistrinya kita udah bisa lah Lihat aja Adek kakak mah Bantem terus kan Kita adek kakak dan kita juga adek kakak Jadi kayak Jadi udah sesuai realita aja Iya Kita udah belajar bahasa Jepang sih deh Satu tahun lalu Satu tahun lalu Saya udah mulai melihat Cinta nonton anime Untuk membelajar artis banget Hahaha Aduh Tiap hari aku harus membiasakan diri Aku pesen sushi tiap hari Jadi kayak Biar gak roaming Tapi udah makan semuanya udah bisa Iya aku juga belakangan ini makan sushi Makan ramen Iya kan Aku makan mie sama gak sih sama ramen Anggap lah Pis-tipis Persiapannya adalah baju anget Baju anget Baju anget atau baju? Baju anget atau baju? Baju anget Baju anget Baju anget Baju anget Baju anget Terus kita juga persiapan Koper kosong buat belajar Sempet gak sih kita? Kak Martin tolong ya Enggak sih yang malukan ya Aku kosongin ya Yang kita semua siapin sama itu pasti Wifi sih Iya Oh iya betul Dan Udah ya Dan terimakasih untuk Belum 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 Aku gak ngerti Ihh kan tadi aku udah ngomong sama kamu Dari atas Kamu pakein ADM-nya gimana Gini Oh iya kan Dan terimakasih untuk gak Dan terimakasih untuk ya Skip Dan terimakasih untuk Udah 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 Ya Terus kalo aku sih Ada adegannya Boy di Kawah Putih itu sesuatu banget sih Udah 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 pake masak albu kadang pake masak albu maaf ya guys, emang kadang-kadang keliatan lah hati-hati ya pokoknya gak tau apa ya, gue gak tau pokoknya kalian setelah nanti kalau nonton nanti kalian bakal rindu untuk nonton terus oh sama satu lagi ini kan temanya kerinduan kalau misalnya kalian rindu dengan seseorang telpon langsung gue kangen sama lu video call langsung kalau cinta apa nih cinta eh gak jangan deh jangan ditelepon semuanya gue takut nanti mereka nonton iya ditelepon tau-taunya berantem kan gak lucu kalau menurutku apa ya cintailah orang yang selagi mencintai kalian tuh ada jadi kayak jangan menyanyiakan waktu karena waktu itu gak bisa diputar kembali anjay pendiem interview ini diselamatkan oleh oci emang oci si pendiem aku harus karena disini ada haiku ada oci ada junior ada cinta menurutku tontonan yang fresh tontonan yang fresh karena ini ceritanya beda daripada yang lainnya aku yakin kalian belum pernah ngeliat kayak gini sebelumnya nonton gak nonton tapi ya bener tapi belum ada yang kayak gini ini sinetron paling gokil sih ini kalian nontonnya itu menunjukkan mata ini facing buat mata sesuatu yang baru untuk tv karena lokasi syuting kita bagus-bagus terus juga cwd itu bagus banget kawa ijen kawa putih kawa ijen nanti di jepang juga bagus nanti kita syuting di tempat pengeboman zaman dulu hiroshima saksikan sinetron terbaru rindu bukan rindu setiap hari hanya di sgtw satu untuk semua thank you for watching selamat menikmati